Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind, all I hear is music, watching your mouth move, damn you look stupid, I feel like... Timnas Polandia U17 mengundurkan diri dari Piala Dunia U17 2023. Federasi Sepak Bola Polandia memerintahkan pasukannya untuk mengundurkan diri usai empat pemainnya ketahuan minum-minuman keras di Bali, jadi tuntutan saya sekarang juga. Seperti diketahui, empat pemain Timnas Polandia tertangkap basah sedang dalam pengaruh miras saat gelar latihan di Bali. Media asal Polandia, Medziki, mengabarkan bahwa ada empat pemain Timnas U17 Polandia yang akan dipulangkan ke tanah air. Mereka akan kembali ke Polandia karena masalah alkohol saat berada di Indonesia, sebuah masalah di Timnasional Muda Polandia. Timnasional U17, yang dianggap sebagai salah satu yang paling berbakat dalam beberapa tahun terakhir. Sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia di Indonesia. Sayangnya, beberapa di antaranya tidak dengan cara yang benar. Informasi yang kami dapat, empat pemain diperkirakan akan kembali ke negara ini bahkan sebelum pertandingan dimulai. Alasannya? Alkohol, tulis laporan Medziki. Jadi tuntutan saya, mereka segera mengundurkan diri karena sudah bikin malu Indonesia sebagai tuan rumah. Gimana menurut kalian? Setuju atau tidak? Di sisi lain, skuad Timnas U17 Panyol telah tiba di kota Solo, Jawa Tengah pada Senin, 6 November 2023, Mark Guyu dan kawan-kawan. Bakal melakoni laga fase grup di Stadion Manahan, Solo. Di antara para pemain Spanyol, ada satu pemain yang paling ditunggu publik tanah air. Nama pemain yang dimaksud adalah Mark Guyu. Ketika disapa oleh awak media saat hendak naik bus, bintang muda Barcelona itu melambaikan tangan sambil menebar senyuman. Mark Guyu memang menjadi salah satu pemain yang penampilannya sangat ditunggu pada Piala Dunia U17 2023. Musim ini, penyerang berusia 17 tahun itu sudah menjalani debut profesional bersama Barcelona. Dia juga langsung mencetak gol pada debutnya di kompetisi teratas Liga Spanyol atau La Liga. Sementara itu di panggung Liga Champions, Guyu juga sudah membukukan satu penampilan. Sementara itu di panggung Liga Champions, Guyu juga sudah membukukan satu penampilan yang paling ditunggu.